Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu mari kita wali Pembelajaran kita pada Yang ini Baca umur Quran Al-Fatiha Sekarang kita laman 28 ya Diulang udah pinter semua pasti Dan langsung kita ke aplikasi aja Laman 30 Maksud saya Bukan melewati muntada khobar Mending muntada khobarnya diterapkan gitu Mana muntada, mana khobar Bismillahirrahmanirrahim Fariqan hada Wa fariqan haqqat Alaihimuddalala Ini saya tidak bermaksud Mengubah sesunan ya Tapi andai Menggunakan bahasa kita sehari-hari Maka Ayat pertama itu Kira-kira bunyinya Hadallahu fariqan Wa haqqa alaihimuddalala Wa haqqa ala fariqan Akhar adalalah Gitu kira-kira itu Fariqan Ini khobar Diletakkan di M.A. Tapi hadanya Tidak ada failnya Kita tahu semualah Siapa yang kasih petunjuk Udah jelas banget itu Jadi Fariqan Sekelompok orang Ada Siapa yang kasih Allah Hadallahu fariqan Berarti kan gitu Sekelompok orang Ada yang diberi petunjuk oleh Allah Wa fariqan haqqa alaihimuddalala Sekelompok lain Udah Dapat sesat Atas mereka Gitu ya Sekelompok lain Ditetapkan Ditakdirkan Tersesat Kenapa mereka Dicatat Atau Ditakdirkan Sesat Karena Karena mereka sendiri Menunjukkan Kesesatan Kecenderungannya Sesat aja Udah Sesatin aja Sekalian gitu Kata Allah Kira-kira ya Dan Kesesatan itu Adalah Pilihan Sebenarnya bukan Paksan Kalau Allah Cuma mengokokkan aja Kalau kita senang Kepada petunjuk Allah kokokkan Kita di petunjuk Kita senang Tersesat Allah kokokkan Kita di Kesesatan Betul gitu Setuju dengan saya Ketika kita Misalnya Terus menerus Menginginkan Petunjuk Mengaji Sholat Di awal Waktu Saya gak yakin Ibu kemudian Tiba-tiba Murtad Sulit Dipahami Karena Allah Tidak memaksakan Kehendak Secara frontal Seperti itu Allah menetapkan Sesuai dengan Apa yang kita Tunjukkan Dalam ilmu jiwa Agama Ada yang disebut Dengan Konversi Kata Rasul S.A.W. Seseorang Dibangkitkan Dari kuburnya Dalam keadaan Sesuai dengan Situasi Dia meninggal Innaladzina Qalu Rabbunallahu Mastaqamu Tanazzalu Alaihimul Malaikatu Alla Lakhafu Walla Tahizanu Oke kita lanjut ya Innahumut Takhodu Syayatina Awliya Amindunillah Awliya itu Terjemahannya apa? Beli Beli Saya mendengar Ada Banyak Makna Dari Wali Bisa Pelindung Bisa Teman dekat Sahabat dekat Yang jadikan Sandaran Jadi Mereka Menjadikan Setan Sebagai teman dekat Atau pelindung Selain Wayah Sabuna Dan mereka Mengira Anahum Bahwa mereka Adalah Muhtaduna Orang-orang Yang mendapat Petunjuk Innalazina Hakkat Alayhim Kalimatu Rabbika Layu Minun Sembunya Orang-orang Yang Telah Ditetapkan Pada mereka Kalimatu Rabbika Kalimat Tuhan Artinya Mereka Tidak Beriman Mereka Sesat Itu Layu Minun Tidak Akan Beriman Walau Ja'at Kepada Mereka Semua Ayat Datang Menghampiri Mereka Hatta Sampai Mereka Tidak Akan Beriman Sampai Ya Raul Al-Ala Balik Al-Ali Mereka Melihat Siksa Yang Menyakitkan Menyengsarakan Baru Beriman Contohnya Siapa Dia Beriman Kapan Ya Itu Amant Bima Aman Nabi Musa Saya Beriman Kepada Tuhannya Nabi Musa Itu Setelah Lihat Malaikat Nyabut Nyawa Dia Setelah Warah Nyaunya Udah Dikerongkongan Baru Beriman Itu Yang Disembak Dalam Quran Ada Lagi Manfaat Dikecamkan Mestinya Kalau ada Orang Yang Kafir Beriman Dipuja Malkuran Tapi Ini Malah Dikecam Abis-abisan Al-Ana Baru Baru Sekarang Beriman Kemarin Kemana Aje Satu Sekarang Lihat Kwaidnya Satu Ayat Kita Lihat Terjemahnya Lalu Kita Lihat Kwaidnya Fariqon Nggak Usah Ada Muntada Pada Kalimat Ini Tidak Ada Tidak Ada Muntada Kan Terus Kenapa Dikasih Harokatoma Diberi Harokatoma Karena Marfu Kenapa Marfu Karena Jabatannya Fahil Fahil Dari Mane Jadi Tidak Ada Muntada Karena Muntada Muncul Pada Jumlah Ia Ia Sedangkan Hak Jumlah Filya Jumlah Filya Terdiri Dari Filya Dan Pak Bapak Ibu Saya Tegasin Lagi Kalau Pak Profesor Hidayat Tidak Membedakan Antara Muntada Sama Isim Ina Sama Isim Kana Sama Muntadanya Tapi Dalam Kehidupan Sehari-hari Di Lapangan Itu Ada Beda Antara Muntada Dengan Isim Kana Antara Muntada Dengan Isim Ina Kita Yang Kita Pakai Yang Berbeda Aja Isim Ina Sesuatu Dan Muntada Sesuatu Yang lain Ini Ayatnya Innahum mutakhudu Syaitina Awliya Amindunillah Titik Sampai Situ Dulu Ina Itu Huruf Apa Taukit Berfungsi Menegaskan Setiap Ina Membutuhkan Apa Membutuhkan Isim Dan Khabar Jadi Pertanyaannya Mana Isim Innah Hum Adalah Isim Innah Lalu Mana Khabarnya Khabar Dari Ina Adalah Jumlah Filiyah Yang Terdiri Dari Khodu Fiil Dan Pak Ini Khabarnya Kita Sebut Khabar Apa Tadi Khabar Jumlah Khabar Itu Ada Berapa Khabar Itu Tiga Satu Ada Khabar Yang Berupa Khabar Jumlah Khabar Jumlah Artinya Baik Jumlah Filiyah Maupun Jumlah Jumlah Yang Kedua Namanya Khabar Jumlah Artinya Khabarnya Terdiri Dari Jarmajrur Atau Zorob Majrub Nah Yang Ketiga Khabar Yang Berupa Mufrod Saya Ulang Khabar Itu Ada Tiga Macam Satu Khabar Khabar Jumlah Dua Khabar Sipul Jumlah Tiga Khabar Khabar Jumlah Khabar Jumlah Terdiri Dari Fiil Dan Fail Ada Pula Yang Terdiri Dari Muktada Dan Khabar Jumlah Terdiri Dari Fiil Dan Fail Ada Pula Yang Terdiri Dari Muktada Dan Khabar Jumlah Ismiah Ya Betul Maksud saya Khabar Jumlah Terdiri Dari Fiil Dan Fail Ada Pula Yang Terdiri Dari Muktada Dan Khabar Tegasnya Ada Khabar Jumlah Filiah Ada Khabar Jumlah Is Pada Ayat Yang Tadi Kita Sebut Ini Khabar Terserah Bisa Khabar Muktada Bisa Khabar Inam Bisa Khabar Kana Semua Khabar Buhul Jumlah Ada Khabar Muktada Khabar Si Buhul Jumlah Terdiri Dari Jar Dan Majerur Atau Zorof Dan Mad Saya Menempatkan Khabar Muktada Di belakang Supaya Gampang Memberi Definisinya Khabar Muktada Adalah Khabar Yang Kan Jumlah Bukan Kula Sib Jumlah Jumlah Gitu Artinya Khabar Muktada Itu Bisa Berupa Jama Tapi Namanya Tetap Khabar Muktada Al Ulama U Sali Huna Itu Kan Jama Tapi Tetap Sebutnya Khabar Muktada 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 Bukan Jumlah Bukan Sib Hul Jumlah Ini Khabar Satu Kata Bukan Dua Kata Atau Lebih Nah Balik lagi Inna Ma Inna Inna Humu Inna Humu Syayatina Uliya Mindunillah Kalimat Kan Sebenarnya Panjang Sekarang Kita Pecah Jumlahnya Maksudnya Pecah Kita Perkata Dan Jumlah Ita Khodu Udah jelas Tadi Ita Khodu Jumlah Mindunillah Maksudnya Khabarnya Khabar Khabar Inna Yang Berupa Jumlah Ita Khoda Fil Apa Il Madi Failnya Mana Failnya Wow Kelihatan Itu Bapak Ibu Biasanya Para ulama Mengatakan Ita Khoda Dan Ja'ala Itu Termasuk Fiil Mutadi Masih ingat Fiil Mutadi Fiil Mutadi Adalah Fiil Yang Membutuhkan Objek Khusus Ita Khodu Dan Ja'ala Ja'ala Dan Ita Khoda Membutuhkan Dua Objek Karena Itu Pasti Ada Dua Maka Pada Kalimat Ini Pada Penggalian Ini Kita Lihat Mab Pertamanya Apa Chaiton Terlihat Dia Mansub Dengan Tanda Fatah Asyayati Nah Mab Pulbi Yang Kedua Mana Auliyah Sedangkan Mindunillah Adalah Apa Yang Tersebut Dengan Mu Muta'alik Masih ingat Muta'alik Muta'alik Itu Adalah Jar Majrur Yang Muncul Bersama Dengan Dum Lah Biliyah Atau Ismiyah Dia menerangkan Apa Bisa menerangkan Khobar Bisa menerangkan Fail Bisa menerangkan Fiilnya Wah 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 Sabuna Annahum Muhtadu Nah Ketemu lagi Anak Ada Anak Ada Anahum Muhtadu Tadi kita katakan Bahwa Anak Membutuhkan Ismihan Khobar Ismihanya Ini bukan Anak Tapi Anak Anak itu Ada di depan Anak itu Harus muncul Di tengah Setelah Fiil Dari sini Kita lihat Ada Piliyah Sabuna Kebiasaan Anak Gak bisa Di depan Ina Harus di depan Jadi isim Ananya Mana Hume Oke Hume ini Domir bukan Domir Bukro Bapak Babni 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 ya Oke Posisinya Apa tadi Isim Dimana kan Jadi Hume itu Kita ngerob Dengan Amir Mutasi Nempel Nempel Domerun Mutasilun Bukan Monfasilun Domerun Mutasilun Mabniun Kan Mabniun Ala apa Alasukun Betul Sukun Boleh gak kita bilang Dia Mansup Tidak bisa kita Katakan Mansup Karena Dia Mabni Betul Kalau ada Isim Mabni Yang punya Jabatan Sebagai Isim Anak Bahasanya Dia menempati Erop Nasop Jabatannya Isim Ana Menempati Erop Nasop Bilang Gimana Di Mahali Nas Bin Apa Jabatannya Ismu Ana Muhtadun Muhtadun Apa jabatannya Obar Ini apa Ana Ana Ini aku jauhan Obaran Jadi Muhtadun Adalah Khabar Ana Nyelang Nyelang Muhtadun Apakah dia Khobar jumlah Khobar Sibhul jumlah Atau Khobar Jama Khobar Mufrod Iya Karena yang dimasukkan Mufrod Bukan Mufrod Yang berarti Tunggal Tapi bukan Jumlah Bukan Sibhul Jumlah Masih pun Bentuknya Jama Tetap Panggilannya Khobar Mufrod Mentang-mentang Aku pilih Khobar Jama Nah itu cocok Khobar Jama Aja Udah Ternyata Gak ada Kan tadi Dibilang Tiga kan Khobar Jumlah Khobar Sibhul Jumlah Dan khobar Mufrod Ada Khobar Jama Agak ada Ketap aja Itu khobar Mufrod Berupa Jama Muzakar Kalim Kalau Itu khobar Khobarnya Kan khobar Ana Ini Khobar Ana Itu Nyerupnya Apa Mansuk Bapak Madzum Marfu Tanaropan Tandaropanya Wau Apa Wau Kenapa Wau Karena Jama Muzakar Sali Sali Bawahnya Lagi Kita lagi Panen Inna Inna Lazi Naha Qad Alaim Kalimad Dwaram Bika Lay Uminun Ketemu Lagi Inna Pertanyaannya Inna Kan Membutuhkan Isim Dan Khobar Pertanyaannya Mana Isim Inanya Ala Dina Ala Dina Ini Mu'rob Apa Mansuk Mabni Mabni Ala Apa Fathih Kenapa Mabni Karena Isim Mausul Kalau Dia Mabni Apa Dia punya Jabatan Sebagai Isim Inna Bisa Isim Mabni Punya Jabatan Sebagai Isim Inna Bukan Bukan Bisa Memang Harus Tapi Isim Inna Kan Mansuk Kalau Ala Dina Isim Mausul Yang Mabni Tapi Jabatannya Adalah Isim Inna Lalu Bilangnya Apa Al-Dina Is Mul Mausul Mahali Nas Is Is Hak Kot Alaihim Kalimat Tua Rabbi Ini Jumlah Bukan Jumlah Pilih Pertanyaan Saya Sederhana Bisa Nggak Kita Atakan Bahwa Kalimat Ini Jumlah Ini Adalah Khobar Inna Yang Berupa Jumlah Oh Tak Mungkin Karena Dia Silah Oh Benar Ini Silah Pokoknya Jangan Kecel Setiap Ada jumlah Setelah Isim Mausul Udah Nggak Mungkin Yang lain Pasti Silah Khobarnya Mana Khobarnya Adalah Layu Minun Kalau misalnya Hakkot Alihim Kalimat Torobika Dibuang Udah Jadi itu Layu Minun Pertampingan Dipecah Dijauhkan Karena Ada Silah Silah Dibutuhkan Karena Ada Isi Mausul Jadi Bisa Panjang Memutus Antara Isim Inna Dengan Khobarnya Gara-gara Ada Apa Silah Ini Jadi Layu Minun Adalah Khobar In Eina Fi Maha Lirab In Oke Kali lagi Hakkot Alehim Kalimat Torobika Segitu Panjangnya Itu Tetap Dia Hanya Sebuah Jum Kalimat Torobika Silatul Tul Mausul Hatta Ay Hatta Ini Huruf Apa Huruf Nasob Oke Sekarang Lihat Yarau Yarau Pil Apa Mudore Fi'il Mudore Iqrobnya Marfu Atau Majum Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Adunun Gitu ya Pertanyaannya Kenapa Dia Mansub Apa yang Membuat Dia Mansub Ada An Yang Tersembunyi Nah Itu Mansubun Bian Mudmarotan Badang Atta Juban ya Kali lagi Yarau Fi'il Mudori Un Mansubun An Mudmarotan Wujuban Ba'dah Hatta Wa'alamatun Nasbihi Adfu Anun Li'annahu Minal Af'alil Khamsah Al-Azaba Apa Jawabatannya Mab'ulun Al-Alima Al-Alima Adalah Naat Dari Al-Azaba Baik Bapak Ibu Sementara cukup dulu Untuk hari ini Mari Bapak Ibu Kita akhiri Dengan doa Tutup majlis Subhanallah Subhanallahumma Wab'ulhamdika Ash'adu An-Laha Ilaha Ilaha Al-Tah Asyidu Kawatu Ilaik Al-Aufam Minkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh